Selamat siang Tribunas, kembali lagi bersama saya Uri Auguster dalam laporan terkini Tribun Lampung dan saat ini kami sedang berada di Pasar Natar, Lampung Selatan dan baru saja terjadi kebakaran yang membakar sebuah ruko yang berlokasi di pad di playoffer di Pasar Natar di bawah playoffer Pasar Natar dan saat ini petugas pemadam kebakaran tengah melakukan pemadaman terhadap senjata api dan di atas sana masih terlihat kekulan asap yang masih menimuti bagian atap daripada ruko ini dari pantauan di lapangan ini sementara api itu berada di lantai atas sementara lantai bawah itu ada terdapat warung dan kiosk terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! di lapangan di lokasi terlihat ada 3 unit pemadam kebakaran terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Dari saksi mata dari kejadian ini. Dari saksi mata dari atas. Emang gudang atau apa di atas? Gudang itu. Itu toko apa ini Pak? Tok barang. Toko sepatu. Toko sepatu ya. Sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar jam 12 lewat 30 lah. Yang kebakar apa itu Pak tadi? Yang kebakar itu ya toko sepatu. Tok barang di atas sama toko siki. Punya mantri. Ya tadi ada korban jiwa ya Pak ya? Gak ada. Cuman barang-barang kejualannya. Iya ada barang itu aja. Toko sepatunya biasa Pak? Punya toko sepatunya punya korban. Toko sepatunya punya korban. Udah. Udah ya? Punya udah ya? Iya punya udah. Ini ada berapa toko sepatu ya Pak? Ini ada berapa? Ini satu toko sepatu. Ini yang awal di pas di sebelah ini. Yang awal dari belah ini. Ya abis itu ngerempetnya ke toko siki. Yang di sebelah sana? Ya abis itu sempat ngerempet. Ya abis itu. Jadi ada dua ruko berarti ini Pak ya? Ada dua ruko ya. Oh iya. Gede Pak apinya Pak? Besar. Tadi sempat besar Pak ya? Maka dia sampai ngerempet ke toko sepatunya. Ini udah berapa jam Pak? Dari awal kejadian tadi? Dari tengah dua bulat ya. Dari tengah hari sekarang. Begitu udah sekitar dua jam ini Pak ya? Dari api membesar itu Pak ya? Iya. Tapi sekarang udah apinya udah ada nih Pak ya? Sudah cukup aman lah Pak ya? Sudah aman tinggal. Bukit-bukit lagi. Bukit-bukit lagi. Artinya barang-barang yang dari sekudang lantai dua tuh abis itu Pak? Abis. Tepakar apa ya? Tepakar apa ya? Tepakar sini apa Pak? Ya. Apa aja yang kebakar ini? Toko sepatu. Barang-barang sepatu ya. Sepatu ya. Kayak apa itu. Barang-barang. Tidak semua sepatu lah. Lalu pinggang. Banyak stoknya di atas itu. Untuk pemadam kebakaran sendiri tiba-nya datang ke sini pas beberapa lama Pak? Tidak ya. Sejujurnya lah. Tidak ya. Tapi pertama dari Bremob. Dari mobil dari Bremob dulu ya? Ternyata terdekat. Iya. Jadi mobil Bremob juga termasuk ikut memadamkan Pak ya? Total ini ada empat Pak? Iya. Sebelum ini ada tambahan lain nggak Pak? Tadinya ada tiga ada tambahan satu. Iya. Tapi warga tadi sempet berupaya memadamkan secara mandiri ya? Ada secara mandiri. Ya bukan parkirnya, ya bukan amanannya, ya bukan. Pasar ini. Pedagang-pedagangnya. Tapi udah nggak sempat. Karena di atas itu udah. Besar. Siapa Pak? Namanya siapa Pak? Pak Thohir. Thohir ya Pak ya? Saksimata Pak ya? Iya. Saya koordinator ini nih keamanan. Oke siap. Koordinator keamanan di Pasar Natar ini Pak ya? Pak Thohir. Makasih Pak Thohir. Pak Thohir. Ya demikian tribuners yang bisa kami laporkan sementara waktu dan saat ini masih dalam proses tahap pengondisian ya atau pendinginan. Karena saat ini sudah terlihat dan pada saat kami tiba di lokasi tadi kepulauan asap masih ada ya ikut mengumpal di bagian atap ya. Dan saat ini masih terlihat juga sedikit kepulauan-kepulauan asap dan di sana terlihat ada sejumlah pemadam kebakaran yang melakukan pemadaman terhadap api. Dan saat ini terlihat ada tiga unit pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran Lampung Selatan dan satu unit mobil juga dibantu oleh mobil pemadam dari Kops Brimob ya. Karena lokasinya memang yang terdekat. Nah ini adalah barang-barang yang berhasil di evakuasi. Kalau kita lihat ya, di dalam ruangan toko sepatu tersebut juga masih dilakukan evakuasi. Untuk diketahui ini akibat kebakaran ini menghabiskan bagian lantai dua dari ruko yang berjualan toko sepatu. Dan satunya lagi adalah yang bisa kita lihat di bagian atas lantai dua dari toko mantri ini yang berjualan sembako dan juga toko grosirannya. Juga untuk toko-toko atau ruko-ruko yang ada di sampingnya juga telah melakukan evakuasi ya. Sudah tadi udah loncana. Terima kasih. 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 dari kami, bersama saya Repotter Tribun Lempung Hurya Guisto melaporkan